Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ars TV Tentunya masih bersama saya, Junat Dan teman saya, Angus S Buat kalian semua, jangan ngaku pecinta horor Kalau kamu belum tahu kisah-kisah menyeramkan Yang terjadi di rumah sakit Rumah sakit angker yang ada di Indonesia Saat kita masih kecil Pasti pernah merasa takut datang ke rumah sakit Karena bangunannya terlihat seram Di antara semua jenis bangunan rumah sakit Memang dimilai sebagai tempat paling seram Karena banyak horor Ditambah lagi, ruangan dan lorong-lorong yang gelap Hampir di setiap sudut bangunan Membuat situasi di rumah sakit semakin cekat Akan tetapi, tahukah kalian? Alasan dibalik mengapa rumah sakit Yang merupakan tempat yang paling banyak dihuni Untuk antemak kita dari dunia lain Adalah jumlah orang yang pernah meninggal di sana Dari situ, muncullah cerita-cerita menyeramkan Yang bikin buruk-buruk merinding Berikut adalah kisah-kisah hororong Rumah sakit angker di Indonesia Oke boy, rumah sakit yang pertama adalah Rumah sakit Bandung Medical Center Rumah sakit Bandung Medical Center Pernah disebut sebagai salah satu urban legend seram di kota Bandung Tempat yang satu ini merupakan salah satu tempat yang cukup legendaris Dan kerap kali menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Kota Kembal Sudah banyak sekali cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat sekitar Tak dipungkiri bahwa tempat ini sering disebut sebagai rumah sakit angker boy Tempat tersebut adalah Bandung Medical Center Atau biasa disingkat BMC BMC merupakan sebuah rumah sakit buah yang terletak di Jalan Haji Wasit 1 Lembah Gede Bandung Sebagaimana disebutkan dalam kebanyakan media online Bahwa sejarahnya BMC merupakan bangunan rumah sakit yang sebelumnya merupakan rumah sakit Sartika Asi Boy Pada tahun 1995 rumah sakit Sartika Asi resmi dipindah operasikan ke Jalan Toha No. 360 Regor Bandung Yang hingga kini masih beroperasi dan dikenal dengan nama rumah sakit Bayangkara Sartika Asi Boy Sementara itu sepeninggalan Sartika Asi dan digantikan oleh BMC Tahun 2000an rumah sakit BMC sempat direnovasi namun berhenti begitu saja ketika sangat memilih meninggal dunia Sejak saat itu rumah sakit BMC terbengkalai dan mulailah muncul rumor-rumor yang kerap kali dikaitkan dengan kisah mistis Bahkan rumah sakit BMC pernah dijadikan sebagai lokasi Ghostbuster Yang ditayangkan pada kanal Youtube Jurnal Risa pada Oktober 2020 silam Konon katanya ada beberapa tempat yang digadan-gadan menjadi pusat penampakan makhluk halus Tempat tersebut adalah kamar bayi dan kamar mayat Bahkan penjaga gedung BMC pun mewanti-wanti pada pengunjung untuk tidak mendekat ke area tersebut Karena tak jarang banyak terjadi pengunjung yang kerasukan Sejak BMC terkenal sebagai rumah sakit akur tempat ini justru malah menjadi tempat yang menarik Perhatian para pecinta cerita horror dan banyak dikunjungi oleh masyarakat dari dalam maupun luar kota Salah satu warga sekitar pernah membagikan pengalamannya ketika berkunjung ke rumah sakit BMC Berdasarkan pengalamannya warga itu menceritakan bahwa banyak kejadian-kejadian aneh saat berada di lokasi tersebut Salah satunya adalah ruang merawat inap yang lampunya tiba-tiba menyala dengan sendirinya Di sepanjang lorong rumah sakit ada ruangan-ruangan merawat inap Kasur-kasurnya masih pada bagus tapi posisinya sudah diperdiriin Ada beberapa ruangan yang lampunya juga masih nyala Ini sih yang bikin kaget banget Lagi di ruangan merawat inap lampu nyala sendiri Ungkat si pemuda tersebut Anehnya meski tempat ini disebut sebagai rumah sakit terseram Tapi banyak sekali orang yang menunjungi tempat ini Dan penasaran sama rumah sakit yang penuh dengan ukiran patung peninggalan belanda tersebut Bagaimana menurut kalian? Serem ya? Rumah sakit Immanuel Rumah sakit Immanuel sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda Konon katanya banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di Sidi Boy Mulai dari berdirinya rumah sakit karena keringat dan darah rakyat Indonesia Yang tumpah bersama saling baik para kompeni Belanda yang sering menyiksa para pekerjaan Dari sekian banyak ruangan Area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk ekstral sering menampakkan ibu Menurut banyak saksi warga mereka sering melihat keranda mayat yang terhuli sendiri Rasanya bagaimana kau lihat keranda mayat terhuli sendiri? Pasti lain Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepe lantai Bebauan tidak sedapun kerap kecil Misalnya seperti bau darah dan bau anjir lainnya Intinya adalah bau yang susah hilang walaupun mereka sudah sampai rumah Mengerikan ini Berarti kalau kita mengerangatin tempat itu pasti bau bangkai Iya bau bangkai Sampai pulang itu masih kerasa Benar sekali Rumah sakit Marty Waluyo Rumah sakit Angger ini berada di Blitar Dan kisah para pengguninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut Rumah sakit Marty Waluyo Konon pernah dijadikan sebagai gedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa boy Tidak hanya itu Banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini Mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam Atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya boy Para warga yang tinggal di daerah setempat Ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti pukul anak, bumbu-bumbu, dan bumbu Sampai sekarang belum ada yang berani mendekati bangunan Angger ini Terkecuali untuk iklan sorting tipis mata Seperti kita yang hanya menggali informasi untuk edukasi kepada kalian semua Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Atau RSCM Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Yang terletak di daerah Jakarta Pusat Walaupun masih beroperasi Ternyata tempat ini menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin kita merek semalaman Kisah yang akan kami ceritakan ini sudah terkenal dan merupakan salah satu urban legend paling populer di Jakarta Alkisah seorang mahasiswa bernama Rami Kita sebut saja seperti itu ya Bumi Sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal hingga ia harus menginap di rumah sakit tersebut Tepat pukul satu malam Ramir mendengar suara risikan nyari yang datang dari bagian utara rumah sakit Penasaran pemuda tersebut mencari asal-masal risikan yang semakin kesini semakin terdengar Akhirnya berakhir di bangsal rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut Ia menemukan sepenggal kepala wanita berangkut panjang yang sedang terselim sinis Rasa lo dimana kalau ketika lo ketemu seperti itu? Apakah lari atau minta tolong? Kalau Cipto Mangun Kusumo Cuma ini kan ceritanya dia sepenggal kepala Cipto Cuman kepalanya aja ya Menatap ramil dengan kedua guna matanya yang berlumuran darah sembarit cekik Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini Sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM Berarti seperti ini ya Mungkin korban kecelakaan atau gimana ya Korban kecelakaan bisa jadi terus diotopsi Tapi mencintai di akhirnya Rumah sakit angker yang terakhir ini berasal dari Surabaya Yaitu rumah sakit Darmo Jadi sama seperti Manuel Rumah sakit Darmo sudah dibangun sejak lama Bangunannya sudah tua Beberapa sisi dari rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang tertar-tertar Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah Legenda kumpil anak-kumpil bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar segerang baru Surabaya Memang sih Memang gue pernah dengerin ceritanya dari rumah sakit ini coy Cuman menyeramkan Memang ya Dan menurut kisah warga Kumpil anak ini menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang memangis Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya Kepalanya tertutup rambut kutub yang berburu umuran di tanah Hanya karena tidak menampakkan wajah bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan Suara tangisannya yang melengking konong bisa terdengar sampai halaman parkir Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya Sampai beberapa hari kemudian Berani datang kesini Langsung aja eksiklusi Jadi kesimpulan dari cerita-cerita horor kali ini Itu memang bener apa ya Menambah wawasan kita Iya bener Jadi memang di Indonesia sendiri itu masih banyak tempat-tempat yang angker dan menakutkan Angker karena ya bisa jadi terbang kalai Mungkin ya Ya ataupun ya memang sejarahnya memang tanah itu angker ya Sebelum di Guaduang dan juga di Sial Bener bener Karena kebanyakan yang kita baca juga masih kayak peninggalan bangunan bangunan sejarah Oke teman-teman Sekian dulu video misteri dari kita Buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Atau share ke teman-teman kalian Karena itu sangat membantu kita untuk semakin bersemangat dalam membuat konten seperti ini Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kita pamit Saya Junot Dan teman saya Aris S Mungkin juga